Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapin Hajah Ratna Eliani Arifin Arpan beserta jajaran Jumat kemarin hadiri acara pertemuan 4 bulanan Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan bersama Tim Penggerak PKK Kabupaten atau Kota Sekalimantan Selatan. Pertemuan yang berlangsung di Mahligai Mayang Maurai Bumi Sanggam Kabupaten Balangan ini juga dihadiri secara langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalsel Hajah Raudatul Janah Sabirinor bersama Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalsel Hajah Ros Dewa Tirudy Resnawan dan Sekretaris Tim Penggerak PKK Provinsi Kalsel Hajah Juwairiah beserta jajaran. Khususan Jumat berucapkan terima kasih yang tak sedih juga atas kesediaan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Balangan dan memang dia pertemuan rutin 4 bulanan kita sekaligus 10 juga khusus atau bintang pada beliau untuk bisa itu menyisip, menyisip, melaksanakan Hari Kesatuan Gerak PKK yang ke-45. Kalau tidak salah itu sudah surat kami kirimkan untuk menghimpau Kabupaten Kota agar juga melaksanakan kegiatan Hari Kesatuan Gerak PKK dengan situasi dan kondisi masing-masing. Dalam pertemuan ini pula dirangkai sekaligus dengan penyerahan tropi dan piagam penghargaan Lomba Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 yang mana Kabupaten Tapin mendapat juara terbaik kedua Lomba PKDRT dan juara terbaik harapan dua Lomba tertip administrasi tingkat Provinsi Kalsel. Sekedar untuk diketahui pula pelaksanaan pertemuan 4 bulanan Tim Penggerak PKK Provinsi dan Kabupaten atau Kota yang akan datang, rencananya akan dilaksanakan di Kabupaten Tapin dan dilanjutkan di Kabupaten Barito Kuala sebagai tuan rumah. Dari Bumi Sanggam, Kabupaten Balangan, Saidi Tapin TV melaporkan.